melakukan konferensi versi penjelasan kepada seluruh masyarakat. Kenapa demikian? Karena saya memimpin sendiri operasi ini supaya tidak tergambu menjelaskan dan saya harus berkonsentrasi untuk mengarahkan semua kekuatan, semua satuan, semua individu-individu yang akan melakukan operasi penanggulangan ini sehingga kita bisa berhasil meminimize semua kejadian, meminimize korban jiwa, terutama korban nyawa, meminimize sedemikian rupa. Itulah maknanya kenapa saya baru kali ini sebagai pimpinan Polri saat ini, baru kali ini tampil secara umum untuk menjelaskan ini. Operasi penyanderaan dan pembunuhan sadis yang dilakukan oleh para hanan di rumah tahanan Caban Salemba ini di dalam komplek Makobrimopoli berjalan selama 36 jam. di mana terdapat 156 bahan yang melakukan penjaraan sesuai dengan yang saya jelaskan tadi. Polri dalam menangani senantiasa sangat berupaya sepersuasi mungkin dan berkepala dingin. Saya selalu menekankan kepada tim dari semua unsur untuk berkepala dingin walaupun teman-temannya menjadi korban pembunuhan. Dan memutamakan langkah-langkah bersuasif walaupun anggota yang bertugas dibantai secara sadis oleh mereka. Alhamdulillah wa syukurillah dengan penuh kesebaran kita dapat menenggulangi ini semua dengan meminimai korban seperti yang saya jelaskan tadi dan ini operasi sudah berakhir pada pukul 7.15 tadi. Sudah selesai dan kesempatan itulah saya menemui rekan-rekan sekalian kesempatan pertama.